Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Hong, Salam Sejahtera Sebangsa dan Setanah Ayu Nusantara Republik Indonesia ini Yang kita cintai Sehat selalu buat saudara-saudaraku Dan teman-teman semuanya Mari kita pencetkan wajah syukur kematian maha kuasa Di kesempatan hari ini Saya dan teman-teman kita untuk Menggamarkan atau kisah dari seorang ratu adil Di kesempatan hari ini Saya dan teman-teman semua Ingin berbagi pendapat, saran atau sudut pandang Dari apa yang sekarang menjadi ramai Tentunya di tetanan sudah Dengan kisah ratu adil ini Memiliki cerita yang sangat luar biasa Ataupun yang dinantikan oleh tetanan Nusantara Ratu adil ini Memiliki cerita yang sangat luar biasa Di negara kita di Republik Indonesia ini Dengan ajaran-ajaran yang ada di Nusantara Seperti Sunda Wibitan, Sunda Kejawen, Jati Sunda Masih banyak dengan adat budaya suku yang ada di Nusantara ini Semoga video kali ini bisa memberikan motivasi Ataupun sudut pandang yang memberikan jawaban-jawaban buat teman-teman semua Ratu adil dengan Kisah dari raja-raja terdahulu ya Dari abad ke abad Sudah meliputi bagian ceritanya Ratu adil ini tentunya Bisa digambarkan dengan penguasa Dengan memiliki Ajaran-ajaran Ataupun Wahyu Ataupun Wilapat Ataupun Sebuah Ditunjuk pimpinan dari yang maha kuasa Tentunya Dari sang yang widi Sang yang esah Sang yang tunggal Ya tentunya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ratu adil ini memiliki sifat Ataupun akhlak yang Dari izin Sang maha kuasa untuk Mengayomi rakyatnya Atau membimbing Rakyatnya menuju jalan yang Lurus Dengan Gambaran Ratu adil tentunya Sosoknya itu Memiliki kekuasaan Yang dilimpakan Dari sang maha kuasa Dan Teman-teman semua Mempertanyakan Seperti Apa Ratu adil ini Ratu adil ini Memiliki Ciri Yaitu Memiliki sifat Kebijaksanaan Walas asing Terima kasih sayang kepada Sesuatu mahluk Dan memiliki Rasat Untuk saling menghargai Saling menghormati Memiliki ajaran budi Bekerti Tentunya meliputi Sifat-sifat Dari Tad Bebah Yolubil Kalamin Ratu adil ini Memang tentunya Tentunya Manita Namun Ratu adil ini Bisa dikatakan Dengan Sosok Yang Terbingbing Tentunya Ini sudah Menjadi ketentuan Yang maha kuasa Dengan Dari Yolubil Alamin Dengan Pilihan Yang maha kuasa Bila mana Ada sosok Mendekati Cahaya Tersebut Dengan Terbingbing Akan memiliki Ataupun Memahami Dirinya Sendiri Dari Apa Sosok Ratu adil ini Tentunya Ratu adil ini Banyak Untuk Ditunggu Memang itu Harapan dari Yusantara Kita cukup Berdoa Dan Meminta Kepada Yang Sangat Kuasa Semoga Sosok Ratu adil ini Secepatnya Muncul Namun Ratu adil ini Tentunya Sebuah Gambaran Ataupun Sebuah Dari bagian Cerita Kita Manusia Yang diberi akal Haruslah Senantiasa Untuk berpikir Bahwa Ratu adil ini Memiliki Pesan-pesan Untuk Kita semuanya Terutama Kita Dari Keturunan Tataran Sunda Jangan Keliru Jangan Sesuatu Yang Diluar Pengetahuan Kita Tentunya Saudara-saudaraku Semuanya Mari Dengan Ajaran-ajaran Yang kita Pahami Ajaran-ajaran Yang kita Ketahui Semua Ataupun Dari Apa Yang kita Alami Melalui Proses Melalui Anak tangga Semoga Perjalanan Kita semua Mendapatkan Ijin Dari Semahakuasa Mendapatkan Grido Dari Yang Semahakuasa Ratu Adil Kali ini Memiliki Sifat Untuk Kita Pelajari Untuk Kita Pahami Tentunya Mendekatkanlah diri Kesepadak yang Melahkuasa Atau Adil Memiliki Ajaran-ajaran Dari Dari yang Terbingbing Dan Video kali ini Mohon maaf Bila ada Kata Dan Ucapan yang Kurang Menyenangkan Tapi disini Semoga kita Bisa Saling berbagi Semoga video ini Bermanfaat Buat kita semua Salam Salam Nusantara Salam Ahayu Salam Tataran Sunda Jangan Lupakan Sejarah Mari kita Kenalkan Adat Budaya Yang ada Di Nusantara Ini Dan kita Jaga Kita Lestarikan Terima kasih Yang sudah Menghasilkan Video ini Nantikan Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi